Apa hak saya jika ditangkap polisi? Pada satu peristiwa, ketika X menyebut seseorang untuk dibawa ke suatu tempat, mengapa bisa dikatakan penculikan? Sementara, jika polisi melakukan hal sama, dikatakan sebagai penangkapan, peristiwa lain, ketika Y menempatkan seseorang di suatu tempat untuk nyangka waktu tertentu, mengapa bisa dikatakan penyekapan? Sementara, jika polisi melakukan hal sama, dikatakan sebagai penahanan. Mengapa bisa berbeda? Pertama, petugas kepolisian memiliki kewenangan. Kedua, agar tidak terlampau bebas, kewenangan harus bersumber dan dibatasi hukum. Terakhir, hukum yang memberikan kewenangan harus rinci dan ketat. Tapi, sebelum melakukan penangkapan dan penahanan, tugas kepolisian harus berdasarkan pada bukti yang cukup. Apa dasar hukumnya? Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, tertuang dalam putusan MK No.21-PUU-12-2014. Itu meliputi dua dari kategori alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Satu hal yang perlu diingat, saat bukti permulaan cukup tetapi belum dibuktikan kebenarannya, prinsip raduga tidak bersalah masih melekat. Selain bukti yang cukup, penangkapan dan penahanan terhadap seseorang juga harus memenuhi beberapa syarat sesuai pasal 16-19 KUHAB. Antara lain, dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, bukti permulaan yang cukup dan alasan kuat, dilakukan oleh petugas berwenang dengan menyertakan surat-surat, tertangkap menandatangani surat perintah penangkapan dan BAP, tertangkap juga dapat menolak menandatanganinya. Penyidik harus segera mengirimkan surat pemberitahuan pada keluarga tertangkap setelah penangkapan. Terakhir, penangkapan hanya dilakukan maksimal satu hari, meskipun pada perkara tertentu, narkotika misalnya dapat dilakukan maksimal tiga hari dengan perpanjangan satu kali tiga hari. Dari salah satu syarat untuk melakukan penangkapan, yang sangat penting diingat adalah surat perintah penangkapan. Di dalamnya, berisi identitas jelas dari si tertangkap, alasan penangkapan, kejelasan tindak pidana, dan identitas jelas seperti nama, angkat, dan kesatuan petugas polisi. Selain surat penangkapan, Anda perlu mengetahui siapa saja yang memiliki kewarangan untuk melakukan penangkapan. Dan, tentu saja harus dilengkapi surat tugas dan surat perintah yang sah. Mereka adalah penyidik atau penyidik pembantu dari polisi, BNN, KPK, atau kejaksaan, penyidik PNS, dan penyelidik atas perintah dari penyidik. Dalam sebuah penangkapan, ada yang namanya tertangkap tangan. Hal ini biasanya dilakukan saat malam hari pada konteks pencarian dan penemuan tindak pidana atau penyelidikan. Tindakan seperti ini bisa saja dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Namun, surat tugas dari petugas kepolisian harus tetap ada. Untuk itu, saat penangkapan dilakukan, pastikan terlebih dahulu beberapa hal seperti berikut ini. Memiliki surat perintah penangkapan yang sah, identitas petugas sesuai dalam surat tugas dan surat perintah penangkapan, petugas menjelaskan tindak pidana yang menjadi dasar penangkapan. Petugas memberitahukan hak tertangkap selama penangkapan, saat penangkapan, tertangkap berhak untuk didampingi penasihat hukum, penangkapan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan peradilan, tidak boleh ada penyiksaan dalam bentuk apapun, dan sebisa mungkin disaksikan orang lain dari lingkungan terdekat dan meminta petugas memberitahu kemana tertangkap akan dibawa. Terakhir, hitung waktu dimulainya penangkapan. Maksimal satu hari sejak petugas menangkap. Informasi mengenai penangkapan ini tentu saja sangat penting untuk diketahui. Itu karena akhir dari proses penangkapan adalah penentuan status, apakah menjadi tersangka atau ditahan. Menurut QHAP, penahanan tidak bersifat wajib. Penahanan didasarkan pada keperluan untuk pemeriksaan dan jika tidak ada kepentingan, maka penahanan tidak perlu dilakukan. Pasal 21 QHAP menyebut ada dua alasan objektif untuk penahanan. Pertama, penahanan hanya dilakukan jika penyidik menilai ada keadaan yang mengkhawatirkan. Alasan penahanan ini tidak berasal dari kekhawatiran penyidik, tetapi keadaan yang mengkhawatirkan. Kedua, tindak pidana seperti kejahatan kesusilaan dan yang ancamannya di atas 5 tahun. Meskipun dua syarat objektif tadi telah terpenuhi, penahanan tidak wajib dilakukan jika tidak ada kepentingan pemeriksaan. Saat ditahan, prosesnya tidak mesti dilakukan di rutan, tetapi bisa dilakukan dalam bentuk tahanan rumah atau kota. Selain itu, penahanan juga dapat dialihkan. Misalnya, dari rutan menuju tahanan rumah. Untuk diketahui, penahanan memiliki jangka waktu tertentu dan ini berbeda tergantung pada tingkat pemeriksaan. Apa saja? Penahanan pada tahap penyidikan paling maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1x40 hari. Tahap penuntutan paling maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang untuk 1x30 hari. Tahap pemeriksaan pengadilan tingkat pertama paling maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang untuk 1x60 hari. Tahap pemeriksaan pengadilan tingkat banding paling maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang untuk 1x60 hari. Dan, tahap pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi di MA paling maksimal 50 hari dan dapat diperpanjang untuk 1x60 hari. Sementara itu, jangka waktu penahanan tidak harus dihabiskan secara penuh. Misalnya, jika pemeriksaan telah selesai sebelum tanggat waktu yang ditentukan, maka prosesnya harus segera ditentukan. Sesuai pasal 31 Guhab, penahanan dapat ditangguhkan dengan jeminan orang atau uang berdasarkan kesepakatan. Penangguhan ini pula dapat dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksaan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Saat penahanan dilakukan, pastikan terlebih dahulu beberapa hal seperti berikut ini. Memiliki surat perintah penahanan yang sah, identitas petugas sesuai dalam surat tugas dan surat perintah penahanan, petugas menjelaskan tindak pidana yang menjadi dasar penahanan, petugas memberitahukan hak tersangka atau terdakwa selama penahanan, saat penahanan tertangkap berhak untuk didampingi penasihat hukum, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan peradilan, tidak boleh ada penyiksaan dalam bentuk apapun, dan terakhir, hitung waktu dimulainya penahanan. Dalam penahanan, tersangka atau terdakwa harus menandatangani surat perintah penahanan dan BAP, tapi itu semua dapat ditolak, meskipun biasanya penahanan tetap akan dilakukan dengan penyidik membuat BAP penolakan penahanan. Bagaimana jika penantapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah? Sesuai pasal 77 KUHAP, untuk menguji sah atau tidaknya penantapan tersangka, seorang terdakwa berhak mengajukan upaya pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan adalah hak untuk menguji pelaksanaan kewenangan hukum dan dapat diajukan kapanpun sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Biasanya, pra-peradilan ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dan tidak ada upaya hukum lanjut. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mengetahui informasi lain, Anda dapat mengunjungi website kami di icjr.org.id atau kunjungi juga lowhub.id dan dokumenhukum.id. Terima kasih telah menonton video kami.